Halo assalamualaikum selamat datang di YouTube channel aku Oke di video kali ini aku mau nge-review itu sebuah produk-produk ini tuh masker gitu ini mereknya dari Vipel packagingnya kayak gini nah ini yang varian kolagen pomegranate disini tuh ada kandungan geding coconut oilnya sama olive oilnya manfaatnya itu membuat kulit tampak lebih muda melembutkan menyehatkan kulit wajah Oke kita coba ya di belakang sirinya tuh ada dua bahasa bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kalian bisa lihat gini nya jadi ada panduannya gitu jadi ada cara penggunaannya ada empat state oke kita langsung aja kita bersih ini tuh jenisnya kayak tisu gitu wangi sih kaya wangi tadaaa uuh netes netes uhuhuh lihat berair gitu uhuhuh oke ini kayak gimana ya kita buka aku baru pernah masker kaya gini misau jadi agak ribet agak ribet ini kayak gimana sih ada yang tahu nggak ini ya jadi kalau aku baca itu letakkan masker dengan perlahan ke wajah dengan film plastik yang menghadap keluar jadi ini tuh dalamnya tuh kayak ada plastiknya gitu plastiknya yang di luar dan kertas gitu ya oke so kita langsung aja coba lucu amat ya oke hmm 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 baunya agak-agak nyengat sih terus agak basah gitu terus terus kalau udah kayak gini dia pendek di lepaskah katanya dilepas jadi untuk plastiknya kita lepas aku nggak bisa oh aku baru pernah pakai masker yang jenis kayak gini aku biasanya pakai yang oles-oles aja ini aku baru pernah pakai yang kayak sejenis tisu-tisu gitu oke si kalian bisa lihat ini maskernya begini rempong bener dah rempong rempong ha aku kayak monster baunya sih enak cuman kalau agak terlalu nyengat iya banginya enak cuman agak terlalu menyengat so ini aku baginya begini aja ini untuk karya hidung karena aku hidungnya bermasalah aku banyak jerawat banyak komedo ini juga oke oke kemudian relax dan biarkan masker kurang lebih selama 10-15 menit oke oke ini tuh banyak banget variannya nanti aku bakal kasih lihat di thumbnail aja nanti aku bakal kasih lihat di thumbnail aja varian-variannya karena aku lupa ini aku beli harganya 12 ribu di warung sumpah sumpah lempong aku kayak alien gitu kita tunggu aja sampai 15 menit oke dan nanti aku bakal kasih tau ke kalian gimana rasanya setelah pakai masker ini oke juga oke 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 longi dan buat kalian kalau kalian baru buka packagingnya ini baru buka dan mau ambil tisu itu hati-hati karena berlepotan banget karena dalam itu banyak banget airnya jadi usahakan kalian pakai wadah aja dan atau enggak kalian siapin lap atau tisu gitu ayo buat kalian kalau ada tis atau produk-produk yang rekomen untuk wajah yang kering dan sensitif kayak aku kalian silahkan komen dibawah ini tuh bagus banget untuk mengurangi kerutan halus terus menjaga kelembapan dan elastisitas kulit nah ekstrak pomegranate delimanya itu sebagai antioksidan yang membantu menjaga kelemajaan kulit serta kombinasi kerjing coconut oil dan olive oil itu bekerja untuk menjaga kelembapan serta menghaluskan kulit wajah oke ini aku udah pakai lumayan agak lama lebih dari 10-15 menit gitu jadi sekarang aku mau buka maskernya tapi masih dia agak basah Hai nggak papa karena emang ini maskernya basah banget sih so kita buka aja so itu dia aku udah lepas maskernya dan aku cuman usahain aja pakai tangan aku pijat-pijat karena disini panduannya pijatlah wajah dengan ringan selama dua sampai tiga menit lalu basuh wajah dena air Oke kita pijat-pijat dulu oke 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 aku sebenarnya enggak tahu cara pijat-pijat gimana jadi so aku gini-gini itu dia review dari aku untuk produk masker dari Vivel dan menurut aku setelah aku pakai maskernya gini itu muka aku berasa fresh banget enak dan agak lebih cerah gitu menurut aku produk ini recommend banget buat kalian coba di rumah karena selain harganya terjangkau yang aku rasain ini enak banget fresh banget bikin muka aku fresh lebih segar dan lebih enak tentunya oke buat kalian semua yang udah nonton terima kasih buat semuanya yang udah nonton jangan lupa like comment dan subscribe dan buat kalian yang punya tips dan saran jangan lupa komen dibawah juga ya see you di next video selanjutnya dadah